Ya Saudara Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sadi menyatakan bahwa sebagai organisasi yang bergerak pada bidang pendidikan non-formal, Gerakan Pramuka memiliki peran yang sangat strategis sebagai pendidikan formal dan informal yang ada di Indonesia. Hal tersebut disampaikan Abdullah Sadi pada saat pembukaan Rakerda Kwarda Gerakan Pramuka Jambi tahun 2024 pada Jumat malam. Rapat Kerja Daerah atau Rakerda Kwarda Gerakan Pramuka Jambi tahun 2024 sukses dilaksanakan. Rakerda tahun ini mengangkat tema sinergitas pelaksanaan 12 bakti tahun 2025. Sebagai bagian dalam pencapaian Rengstrak Kwarda Jambi masa bakti 2022 hingga 2027. Kegiatan ini berlangsung di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi yang dibuka oleh Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sadi sekaligus laku wakamah bidah Jumat 21 Juni 2024 malam. Kak Kwarda Jambi Sudirban dalam sambutannya mengatakan, Kepengurusan Kwarda Jambi tahun masa bakti tahun 2022 hingga 2027 mengusung 6 visi dan 12 bakti. Periode lima tahun lalu, Kwarda Jambi telah mewujudkan hampir seribu Pramuka Garuda. Dan di periode masa bakti 2022 hingga 2027, Kwarda Jambi akan kembali melanjutkan untuk mewujudkan pencapaian 2.805 Pramuka Garuda. Kegiatan bukaan rak reda tahun 2024 ini bagian dari kegiatan rutin kita dalam upaya untuk mensukseskan program besar kuartir nasional termasuk juga program besar kuartir daerah. Tentunya masukan dari berbagai macam, berbagai kuartir cabang menjadi penting untuk bisa kita wujudkan. Karena program ini sangat bersentuhan dengan kegiatan-kegiatan aktivitas di kuartir cabang. Oleh karena itu kuartir cabang dihadirkan di sini dalam rangka untuk implementasi, sambil penyusunan juga implementasi. Kita berharap kuartir daerah tetap memberikan kontribusi yang besar bagi gerakan Pramuka dalam rangka mensukseskan program dan kegiatan yang akan kita susun untuk tahun 2025. Sementara itu, Kekuarnas yang diwakili Wakai Kekuarnas Bindang Buda, Sikit Muryono, dalam sambutannya mengharapkan gerakan Pramuka dapat terus melakukan peningkatan SDM, baik pengurus kuartir, pembina, hingga pelatih anggota dewasa yang ditunjukkan kepada peserta didik. Baru saja kita mengarah bahwa gerakan Pramuka ini akan berkualitas kalau mampu melahirkan Pramuka Garuda di setiap jenjangnya. Karena itu calon pemimpin. Terima kasih Kak Kekuarnas Besta Jajaranya, tahun lalu seribu Pramuka Garuda telah di cetak, telah dilahirkan oleh Provinsi Jambi. Wakil Gubernur Jambi yang juga selaku Wakil Mabida Gerakan Pramuka Kekuarnas Bindang Buda Jambi, Abdullah Sadi menambahkan, sebagai organisasi yang bergerak pada bidang pendidikan non-formal, gerakan Pramuka memiliki peran yang strategis dan memiliki kiprah sejak masa merebut kemerdekaan RI. Sehingga kiprah dan keberadaan gerakan Pramuka tidak perlu diragukan lagi. Tentu harapannya pertama, mudah-mudahan gerakan berjalan lancar. Sebagai mana yang kita harapkan, kedua tentunya yang dalam rangka bisa memungkuk, kita sama berhasil berhasil antara keluar dan keluar cap. Karena jelas-jelas yang ikuti keluarga dan seluruh warga yang ada di Provinsi Jambi. Harapan oleh penting, menurutkan Rakyat ini, kita dapat menguruskan hal-hal, mungkin sempatnya adalah dalam rangka penyempurnaan, artinya mudah-mudahan kondisi perempuan tidak ada ingat. Pada pembukaan Rakyat ini, turut dilakukan penandatanganan MOU antara Kewarda Jambi dengan LAM Provinsi Jambi, PMI Provinsi Jambi, LAPAS Kelas 2A Jambi. Pemberian piagam penghargaan kepada kuarcap-kuarcap atas keberhasilan raihan terbaik satu tingkat nasional yang diraih Kewarda Jambi. Penyerahan polusidang dari Kamabida Gerakan Pramuka Jambi yang diwakili Wakabida yang diserahkan kepada kakwarda Jambi dan ditutup dengan foto bersama. Rian Cencen, Cik TV, melaporkan.